Halo, Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, bertemu kembali bersama kami, tim teaching kelas 4 di media belajar SDN Benawa 1 Surataya. Apa kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup, di lingkunganku pembelajaran 3. Untuk kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe di bawah video berikut untuk mendapat konten terbaru kami. Rumah Edo banyak ditemui beraneka ragam pohon. Banyak serangga dan burung yang berdatangan. Hari ini Edo menuju halaman untuk mengamati burung. Suatu hari ketika Edo sedang asyik melihat burung-burung tersebut, tiba-tiba Edo digagetkan oleh suara seekor burung yang terjatuh tidak jauh dari pohon. Edo menghampirinya, ternyata burung itu adalah burung merpati yang mengalami luka pada sayapnya. Edo menduga burung merpati itu terkena tembakan pemburu. Edo merawatnya dengan kasih sayang. Sambil merawat, Edo mengamati bagian-bagian tubuh burung yang terluka. Anak-anak, bantulah Edo menuliskan bagian-bagian tubuh burung merpati dan lengkapi tabel di bawahnya. Taukah kalian bagian-bagian tubuh merpati ini? Perhatikan ya, kami akan menerangkan bagian-bagian tubuh merpati ini beserta fungsinya. Bagian tubuh merpati yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu paru. Fungsi paru burung adalah untuk mengambil makanan. Paru burung sesuai dengan jenis makanannya. Bagian yang kedua adalah sayap. Sayap burung berfungsi untuk bergerak. Burung terbang dengan cara mengepakkan sayapnya. Bagian yang ketiga adalah ekor. Ekor burung berfungsi menjaga keseimbangan burung saat terbang. Yang keempat adalah cakar. Cakar burung berfungsi untuk mencengkram mangsanya dan untuk bertengger di dahan pohon. Kemudian bagian yang kelima adalah mata. Mata burung berfungsi untuk melihat benda-benda di sekitarnya. Anak-anak, pernahkah terpikir olehmu bersikap seperti Edo? Edo memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hewan-hewan yang ada di sekitar rumahnya. Ia pun mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi. Tidak heran, sebagian waktunya digunakan untuk mengamati berbagai hewan. Apa yang akan kamu lakukan apabila menemukan hewan dalam keadaan seperti burung tersebut? Tentunya kamu akan merasa iba dan merawat burung tersebut dengan kasih sayang, bukan? Amatilah hewan laba-laba dan serangga. Jika sulit menemukannya, kamu dapat menggunakan gambar atau video berikut ini. Temukan perbedaan antara laba-laba dan kumbang dengan melengkapi gambar dan tabel berikut ini ya. Anak-anak, setelah kalian mengamati gambar tersebut, maka kalian akan menjadi lebih mudah mengisi tabel berikut ini. Jumlah kaki laba-laba ada 8, sedangkan kaki kumbang ada 6. Laba-laba tidak memiliki sayap, sedangkan kumbang memiliki sayap. Laba-laba memiliki mata sederhana, sedangkan kumbang memiliki mata majemuk. Ciri-ciri lainnya, laba-laba tidak bisa terbang, sedangkan kumbang bisa terbang. Laba-laba tidak memiliki antena, sedangkan kumbang memiliki antena. Selanjutnya, kalian akan melengkapi diagram Venn berikut untuk menampilkan persamaan dan perbedaan antara laba-laba dan kumbang. Perhatikan anak-anak, pada bagian tengah merupakan persamaan antara laba-laba dan kumbang. Laba-laba dan kumbang sama-sama memerlukan makanan, sama-sama berkembang biak dengan bertelur, dan sama-sama memiliki dua mata. Kamu sudah mengetahui bahwa kupu-kupu perlu dilestarikan agar tercipta keseimbangan. Begitu pula dengan serangga seperti laba-laba dan kumbang. Tuhan menciptakan sumber daya alam tentunya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Demikianlah pertemuan kita hari ini, anak-anak. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian ya. Laksanakan selalu 3M, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan mengenakan masker saat beraktivitas di luar. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sub indo by broth3rmax